Kesalahan-kesalahan umum kepala sekolah dalam mengelola pendidikan Bagian 2, memimpin dengan visi-misi yang lemah Membaca kisah-kisah perjalanan sukses dari orang-orang besar seperti Bill Gates, Donald Trump, Jack Welch, George Soros, dan lain-lainnya Kita akan menemukan satu persamaan besar Orang-orang ini mempunyai visi yang jelas dalam hidupnya Visi yang jelas inilah yang telah memberikan arah pasti menuju apa-apa yang hendak mereka tuju Atau menuju apa yang menjadi tujuan mereka Orang-orang sukses biasanya mengetahui secara persis apa yang diinginkannya Kemudian, mereka setia dan teguh dengan visinya Tidak pernah berhenti untuk mewujudkan mimpinya Lalu, kekuatan sebesar apa yang sebenarnya berada di balik visi ini Sehingga, visi memiliki pengaruh yang sedemikian dahsyat Dan menentukan bagi kesuksesan seseorang atau kesuksesan sebuah lembaga Jawabannya adalah Bahwa visi merupakan suatu keadaan atau pencapaian yang ingin diraih di masa depan Sehingga, semakin jelas suatu visi, maka semakin mudah seorang dalam menyusun peta jalannya Dan semakin jelas peta yang akan dijalani, maka akan semakin mudah pula mengukur tingkat keberhasilan dan semakin tinggi tingkat pencapaiannya Definisi pendidikan sangat bervariasi dan beragam Namun, pengertian terpenting dari berbagai definisi tentang pendidikan adalah Bahwa pendidikan merupakan proses sosial manusia untuk menjadi lebih baik Lebih terdidik dan lebih mampu dalam mengembangkan kemampuannya Proses pendidikan juga berupaya untuk mengarahkan manusia agar memiliki tingkah laku yang sesuai dalam kehidupan dan kemasyarakatan Proses sosial terjadi pada seseorang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol Sehingga, mereka dapat mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal Dengan kata lain, pendidikan adalah proses yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang sifatnya permanen dalam tingkah laku, pikiran, dan sikapnya Pendidikan berusaha mengembangkan potensi peserta didik agar mereka mampu berdiri sendiri Lembaga pendidikan seperti sekolah sangat membutuhkan orang yang mampu mengayomi dan mampu memberikan sistem yang baik untuk membantu perkembangan potensi peserta didik Tokoh utama dalam lembaga pendidikan adalah pemimpin yang lembaga Tokoh utama dalam lembaga pendidikan adalah pemimpin dari lembaga tersebut Atau yang sering dikenal dengan kepala sekolah Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kepala sekolah untuk terus berusaha memberikan yang terbaik demi semua pihak dalam lembaga tersebut Baik itu guru, peserta didik, maupun para staff lainnya Seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan manajemen yang baik Hal ini karena kepemimpinan juga mencakup proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan lembaga Memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan Serta mempengaruhi dalam rangka memperbaiki kelompok dan budayanya Berikut ini kompetensi yang dibutuhkan seorang pemimpin menurut teori manajemen 1. Keterampilan konseptual Yaitu kemampuan mengadopsi perspektif organisasi sebagai suatu keseluruhan atau kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi 2. Kepemimpinan Yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar melaksanakan tugas 3. Pengambilan keputusan Yaitu kemampuan memilih serangkaian kegiatan dari dua atau lebih alternatif 4. Keterampilan analitis Yaitu kemampuan untuk menggunakan berbagai pendekatan, teknik, dan perangkat manajerial dalam pemecahan masalah-masalah manajemen 5. Komunikasi Yaitu kemampuan untuk menyampaikan gagasan dan pendapat secara jelas baik dalam bentuk lisan maupun tertulis 6. Komitmen 7. Integritas Yaitu perilaku jujur, kredibel, konsisten, dan dapat dipercaya 8. Toleran terhadap ketidakpastian Yakni kemampuan untuk bekerja dalam situasi yang tidak menentu 9. Tahan stres 10. Memiliki keterampilan interpersonal, keterampilan administratif, dan keterampilan teknis 11. Fleksibilitas perilaku, dan dampak personal Yang mencakup kemampuan mendapatkan respek, kesan baik, dan kepercayaan dari orang lain Stockdale menyimpulkan bahwa banyak sekali definisi mengenai kepemimpinan Hal ini dikarenakan banyak sekali orang yang telah mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan tersebut Namun demikian, semua definisi kepemimpinan yang ada mempunyai beberapa unsur yang sama Menurut Saros dan Butsky, seorang pemimpin sejati juga tidak ragu untuk selalu mencurahkan waktu Skill dan tenaganya demi mewujudkan visi lembaga yang dipimpinnya Sehingga ia mampu mengelola lembaga pendidikannya dengan baik Menurut definisi tersebut, kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu Untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok Demi mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi Dengan demikian, seorang pemimpin akan dikenal dari kemampuannya dalam merumuskan visi yang menjadi impian bersama Dari suatu organisasi atau lembaga Ketajaman, keutuhan, dan kesederhanaan visi ini akan membuat sosoknya semakin kuat Selain itu, seorang pemimpin sejati juga tidak ragu untuk selalu mencurahkan waktu Skill dan tenaganya demi mewujudkan visi lembaga yang dipimpinnya Sehingga ia mampu mengelola lembaga pendidikannya dengan baik Namun, sering terjadi kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga tidak memiliki visi-misi yang tajam Ini adalah kesalahan fatal yang pertama Jika visi dan misi yang dimiliki kepala sekolah cenderung lemah dan tidak terarah Maka, proses kemajuan lembaga pendidikan pun akan menjadi terhambat Hal ini bisa terjadi karena kepala sekolah tidak memiliki kemampuan pengelolaan yang baik Atau karena kepala sekolah memiliki pandangan yang kolot atau terlalu konservatif Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah sudah seharusnya memiliki perencanaan yang matang Dalam menjalankan berbagai kegiatan-kegiatan dari lembaga yang dipimpinnya Perencanaan di sini dimaknai sebagai proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran Dengan perencanaan, berarti para pemimpin memikirkan tentang kegiatan-kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan Berbagai kegiatan ini biasanya didasarkan pada beragam metode Rencana atau logika, bukan hanya atas dasar dugaan atau firasat semata Hal ini, perencanaan sangat berkaitan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh lembaga Jika visi dan misinya tidak matang, maka yang terjadi adalah sebuah proses kegiatan pendidikan yang tidak menghasilkan potensi besar dan baik Kepala sekolah yang tidak memiliki visi misi yang tajam akan terjebak dan tetap berjalan di tempat Lembaga pendidikan yang dibawahinya juga akan mengalami penurunan mutu pendidikan Selain itu, karena orang-orang berpengaruh di organisasi tersebut tidak memiliki tujuan masa depan yang jelas Maka cita-cita yang dimiliki hanyalah sebuah angan yang sulit untuk diwujudkan Sebuah lembaga yang tidak memiliki cita-cita atau target yang jelas di masa depan Akan selalu mengalami kebingungan arah dalam berbagai pelaksanaan kegiatannya Ironisnya, pihak yang menjadi korban terparah di sini adalah para peserta didik Siswa tidak mendapatkan apa-apa yang diharapkan dan sudah seharusnya mereka dapatkan dari sekolah Padahal, upaya dan biaya yang telah dikeluarkan tidak sedikit Para orang tua siswa pastinya juga mengalami kekecewaan yang sama Jika hal ini dibiarkan, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan kepada sekolah yang bersangkutan Jika masyarakat sudah tidak percaya dengan kualitas yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan Mereka pastinya juga enggan untuk menitipkan anak-anaknya di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut Akhirnya, sekolah menjadi kekurangan peserta didik Di samping itu, problem lain yang juga muncul dengan kekurangan peserta didik adalah kekurangan jumlah tenaga pendidik Lagipula, logikanya, mengapa harus mempekerjakan banyak tenaga pendidik jika peserta didiknya hanya sedikit? Implikasi yang lebih besar lagi adalah tidak tercapainya tujuan pendidikan nasional Sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Secara otomatis, sumber dana masyarakat tidak dapat berkembang dengan baik Kecerdasan dan keterampilan masyarakat juga tidak berkembang Alih-alih menciptakan lebih banyak sumber daya manusia yang berkualitas Sekolah hanya menambah jumlah anggota masyarakat yang tidak memiliki masa depan yang jelas Ini semua karena kepala sekolah tidak mampu mengejauhantahkan mimpinya dalam wujud visi dan misi yang terencana Mimpi adalah sarana pendorong untuk menaklukkan dunia Begitu berharganya peran mimpi sehingga sebuah mimpi bisa jadi merupakan Sebuah cita-cita yang terwujud di masa depan Untuk bisa meraih mimpi ini tentunya bukanlah hal yang mudah Pencapaian besar ini harus diraih Pertama-tama dengan memperoleh dan menguasai pendidikan dasar Inilah salah satu peran penting pendidikan dalam kehidupan seseorang Terkait dengan hal ini dapat disimpulkan juga bahwa memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat Indonesia merupakan langkah pertama untuk memajukan negeri ini Hanya negeri dengan penduduk yang terdidik saja yang mampu mengembangkan peradaban dan kebudayaannya Memiliki masyarakat yang terdidik juga akan menjadi modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan maju Untuk bisa mewujudkan hal ini kita harus memulainya dari lembaga pendidikan sebagai fasilitator dalam mengembangkan pendidikan di negara ini Dan hanya lembaga pendidikan yang memiliki pemimpin dengan visi dan misi yang matang saja Yang mampu mengembangkan tanggung jawab berat ini secara kompeten Jelas sekali bahwa lemahnya visi dan misi akan turut berpengaruh pada semua elemen yang terlibat di dalam sebuah lembaga pendidikan Dari sinilah kepala sekolah seharusnya sudah menyadari bahwa tanggung jawab yang ia emban tidaklah sepele Kurang optimal dalam menyiapkan perencanaan untuk melaksanakan segala kegiatan pendidikan Dalam proses belajar mengajar adalah sebuah kesalahan fatal yang sebisa mungkin harus dihindari oleh kepala sekolah Hanya dengan visi dan misi yang tajam dan matang saja seorang kepala sekolah mampu membawa lembaga pendidikan yang ia pimpin menuju lembaga pendidikan yang unggul dan berkualitas Jika para pemimpin lembaga pendidikan belum memiliki kesadaran tentang pentingnya peran yang mereka memban Maka dapat dibayangkan betapa urgenya kepentingan yang dipertaruhkan Yakni masa depan bangsa Tidak ada jalan lain seluruh pihak harus segera menyadari dan memperbaiki kekeliruan ini Kepala sekolah harus memperbaiki visi dan misi dari lembaga pendidikan yang ia kelola Sebagaimana kita ketahui pemimpin yang baik adalah pemimpin yang terus menerus mengadakan Perbaikan di tubuh lembaga yang dipimpinnya Langkah pertama dari upaya ini adalah membuat perencanaan yang baik Seperti yang dikemukakan oleh Michael Harris Ada lima langkah yang harus dipenuhi dalam sebuah perencanaan yang baik Yakni pertama mereview visi dan misi organisasi lembaga pendidikan Kedua mencermati isu-isu aktual yang bersifat internal maupun eksternal Ketiga menentukan kebutuhan masa depan organisasi atau lembaga pendidikan Keempat menentukan kapabilitas tenaga pendidikan di masa yang akan datang Dan kelima menganalisis serta memutuskan kesenjangan atau gaps di antara semua itu Bagian B Gagal memahami visi dan misi dengan baik Kepala sekolah dan seluruh anggota komite sekolah sudah seharusnya memahami makna dari visi sekolah secara mendalam Tidak memahami visi dengan baik dapat mengarah pada kegagalan dari seluruh sistem sekolah yang dikelola Hal ini hanya akan menghasilkan visi yang tidak tajam Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya Gagal memahami visi dan misi sekolah merupakan salah satu dari penyebab kegagalan seluruh proses pengembangan pendidikan dalam lembaga sekolah Selain akan menghasilkan visi yang tidak tajam Kegagalan dalam memahami visi dan misi lembaga sekolah juga dapat menurunkan kualitas proses pendidikan Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada peserta didik yang dihasilkan dari sekolah tersebut Kegagalan juga dapat disebabkan karena lembaga pendidikan tidak memiliki gambar yang jelas Tentang target dan pencapaian yang ke depannya Hal ini bisa diibaratkan dengan seorang musyafir yang tidak mengetahui kemana ia akan menuju Masa depan yang tidak terarahkan dengan baik akan membuat seorang atau sebuah lembaga kehilangan arah dalam meniti perjalanan Sekolah juga menjadi canggung ketika dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang sulit untuk dipecahkan Bahkan kurang memahami visi dan misi ini bisa mendorong kepala sekolah untuk menciptakan visi yang asal-asalan dan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan yang sebenarnya Visi pada intinya adalah pandangan jauh ke depan Visi juga dapat diartikan sebagai daya pandang yang jauh ke depan, mendalam serta luas Yang merupakan daya pikir abstrak yang memiliki kekuatan yang amat dahsyat dan dapat menerobos segala batas-batas fisik, waktu dan tempat Sedangkan, Cortada mendefinisikan visi sebagai A view of our environment will enable our tremendous future success Definisi ini menyiratkan bahwa kesuksesan di masa depan sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam memandang lingkungan secara cermat Faktor-faktor lingkungan memang sangat menentukan kesuksesan seseorang dalam menggapai masa depan Dilihat dari perspektif waktu, visi pada intinya menyoal mengenai masa depan dengan rentang waktu Tidaklah tepat jika visi sebuah sekolah dinyatakan akan ikut berganti setiap kali terjadi pergantian persona kepala sekolah Visi juga sering dimaknai sebagai suatu inovasi di dalam dunia manajemen modern Terutama manajemen strategis Istilah strategis ini merujuk pada posisi pimpinan puncak sebuah organisasi Termasuk organisasi pendidikan dan sekolah Sementara itu, Ghaffar berpendapat bahwa visi dipandang sebagai suatu inovasi dalam proses manajemen strategis Karena baru, pada waktu-waktu ini para ahli menyadari dan menemukan bahwa visi itu memiliki peranan yang amat dominan dalam proses pembentukan keputusan Termasuk dalam setiap pembuatan kebijakan dan penyusunan strategi Visi merupakan atribut dan kunci kepemimpinan Termasuk kepemimpinan akademik di sekolah Visi sangat penting untuk dipahami secara mendalam oleh kepala sekolah Terutama terkait dengan upaya untuk menentukan hal-hal apa saja yang hendak diterapkan di sekolah yang dikelolanya Sesungguhnya, visi merupakan statement paling fundamental mengenai nilai, aspirasi, dan tujuan institusi persekolahan Oleh karena itu, visi sekolah merupakan kunci keberhasilan dari sebuah lembaga pendidikan yang dikelola secara profesional Salah satu contoh visi sekolah misalnya, unggul berprestasi akademik dan ekstra kulikuler Dengan visi inilah, seluruh anggota sekolah bisa tampil secara unggul dan profesional Dengan visi, warga sekolah dimotivasi, dipandu arah kerjanya, dan diartikulasikan pada hal-hal yang mereka inginkan Fokus orientasi tugasnya adalah kegiatan akademik dan kegiatan lain yang relevan dengan menjadikan kegiatan akademik Sebagai inti program yang harus didukung oleh seluruh warga sekolah dan pihak-pihak lain yang ikut bertanggung jawab Satu, konsekuensi negatif dari adanya visi Kepala sekolah juga harus mengetahui kendala-kendala buruk dari visi yang perlu diwaspadai Supaya tidak terjebak dalam permasalahan yang muncul akibat visi yang telah ia rumuskan Menurut Stacey, ada beberapa konsekuensi buruk dari pembuatan visi Berikut ini penjelasannya Nasihat atau pesan dalam visi tidaklah cukup konkret atau untuk dipakai Atau mungkin untuk dipakai Bila situasi masa depan tidak diketahui Visi dapat mengikat seorang pemimpin terlalu ketat hanya pada satu arah saja Bila kita meminta pemimpin agar dapat mengubah pandangan umum masa depannya tanpa ada penjelasan lain Justru hal itu akan membuat mereka bertahan dengan apa yang mereka telah tahu pasti cara mengerjakannya Pemerintah C. Permintaan untuk membuat visi menyebabkan adanya beban amat berat yang harus dipikul oleh seorang pemimpin Filosofi yang digerakkan oleh visi makin melestarikan mitos Bahwa ternyata organisasi harus menyandarkan pada satu atau dua orang berbakat untuk memutuskan apa yang harus dilakukan Sedangkan yang lain dengan mengikutinya secara antusias D. Visi mengalihkan perhatian orang dari apa yang betul-betul sedang asyik Dilakukan seseorang saat mereka secara berhasil menangani masa depan yang serba tidak jelas Di nama hal ini merupakan interaksi belajar dengan aspek politik Dua, kendala dan hambatan Selanjutnya memahami kendala dalam menjalankan misi pun merupakan sesuatu yang juga harus diperhatikan oleh kepala sekolah Hal ini penting agar yang bersangkutan tidak mengalami kesulitan saat menjalankan program-program di lembaga pendidikannya Berikut ini beberapa kendala dalam menjalankan misi yang telah dirancang Misi yang tidak disepakati oleh semua pihak akan sulit digunakan untuk menangani perubahan dan mencapai konsensus Sebuah misi yang seringkali hanya didorong oleh kepentingan suatu kelompok Terpaksa harus diterima oleh seluruh jajaran anggota organisasi Keterpaksaan ini menjadikan misi tersebut kurang didukung atau hanya didukung setengah oleh seluruh orang dalam jajaran organisasi B. Misi terlalu umum atau samar-samar sehingga sulit untuk mengarahkan strategi C. Misi terlalu khusus sehingga perlu banyak perubahan setiap tahun D. Organisasi terjebak pada daftar keinginan atau pernyataan yang terlalu keibuan sehingga masukannya menjadi kurang tepat E. Misi yang terlalu berhati-hati sehingga sifat dan dampak atau pesan yang disampaikan hilang seolah tertelan oleh aneka aturan hukum atau formalitas F. Penyusunan misi yang terlalu lama membuat perencanaan strategis yang telah dirancang jadi kehilangan momentum G. Pernyataan misi didorong oleh kepentingan sempit kelompok Tapi terpaksa harus diterima seluruh jajaran organisasi H. Meskipun sebuah misi adalah misi yang ideal Tetapi misi itu kadang sulit dicapai karena terlalu bombastis Terlalu melayani kepentingan politik Ada ancaman politik kepada organisasi Dan lingkup organisasi yang terlalu kecil dibandingkan misi yang luar biasa besar I. Misi kurang didukung oleh para manajer dan pegawai Di dalam organisasi yang disebabkan oleh beberapa elemen Misalnya kendala sistem, kendala personal, kendala pendidikan, kendala pembudayaan belum ada, dan kendala politis Ketika seorang kepala sekolah mampu memahami makna dari visi dan misi dari lembaga pendidikannya dengan baik Maka ia akan mampu merumuskan visi dan misi yang jelas untuk sekolah yang ia pimpin Inilah langkah awal untuk mendirikan lembaga pendidikan yang bermutu dan berkualitas C. Gerak lembaga tersekat dalam jangka pendek Kepala sekolah sebagai orang yang sangat diandalkan oleh seluruh komunitas sekolah Kepala sekolah adalah tokoh kunci dalam membangun lingkungan pendidikan yang diinginkan Karena besarnya tanggung jawab yang diemban ini Kepala sekolah harus sebisa mungkin menghindari berbagai kesalahan fatal Yang bisa mengakibatkan permasalahan besar dalam lembaga sekolah Kesalahan-kesalahan seperti tidak memahami makna visi dan misi dengan baik Membuat visi yang tidak tajam Tidak mampu menetapkan target sekolah ke depannya Semua itu akan sangat memperlambat gerak perkembangan lembaga sekolah Lembaga pendidikan dengan visi dan misi yang tajam akan mampu untuk terus bergerak Maju dalam upaya pengembangan dunia kependidikan Dengan demikian tujuan-tujuan yang diinginkan juga bisa tercapai sesuai dengan visi lembaga Sebaliknya jika visi yang ditetapkan dangkal dan tidak terarah Maka gerak langkah lembaga tersebut akan tersendat-sendat Sehingga tidak mampu menghasilkan anak didik yang berkualitas Jika hal ini terjadi Aka gagalah proses dan tujuan pendidikan Visi lembaga pendidikan merupakan pengejauhan tahan dari keinginan lembaga yang bersifat ideal Yang diremuskan secara seksama dalam bentuk kalimat-kalimat berselogan Visi sangat menentukan arah atau keadaan dari sebuah lembaga pendidikan di masa depan Para peneliti melihat visi sebagai hal yang penting Sebagai bagian dari kepemimpinan Implementasi strategi dan perubahan Dengan demikian, visi merupakan titik permulaan dari kenyataan hari esok atau lembaga Visi yang benar itu sangat ampuh Sehingga dapat membuat loncatan awal menuju ke masa depan yang gilang-gemilang Visi yang benar memiliki daya tarik Dan menyebabkan orang lain membuat komitmen Membangkitkan tenaga dan semangat Serta mampu menciptakan makna bagi kehidupan lembaga sekolah Visi yang benar juga dapat menciptakan standar yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan lembaga sekolah Menjadi jembatan utama antara apa yang dikerjakan lembaga sekarang dengan apa yang diinginkan lembaga di masa depan Merupakan perasyarat utama untuk momen strategis Serta merupakan landasan untuk merumuskan misi lembaga pendidikan Menentukan visi sama halnya dengan membuat peta jalan untuk mencapai cita-cita Cita-cita yang baik adalah cita-cita yang tidak bersifat sementara Kualitas visi yang menjangkau-jangkau waktu yang panjang akan mampu menciptakan etos kerja optimal dan hasil yang memuaskan Visi yang bertahan lama juga akan membawa perubahan yang sifatnya berkelanjutan Sedangkan visi yang berjangka pendek sering hanya membawa kepuasan semu Merancang visi dengan baik bukan hanya bermanfaat bagi kemajuan sistem pendidikan dalam lembaga sekolah Tetapi juga bermanfaat bagi seluruh warga sekolah dan juga warga lingkungan sekolah Kepala sekolah harus memahami bahwa kualitas yang harus dikembangkan bukan hanya untuk peserta didik Namun juga untuk seluruh komite sekolah, para guru, staff tata usaha, dan siapapun yang berperan dalam mengelola lembaga sekolah Visi yang menjamin mutu adalah visi yang mampu memberikan pandangan masa depan dalam jangka waktu yang panjang Antara 10 sampai 25 tahun ke depan Sehingga mutu pendidikan yang diberikan akan terjaga bahkan akan menjadi semakin baik Sedangkan visi yang tidak baik tidak akan mampu membawa perubahan dalam waktu panjang Dan hanya akan dirasakan sekitar 3 sampai 5 tahun saja Gerak lembaga akan tersekat dan tidak mampu meraih tujuan lembaga Yang sebenarnya jauh lebih esensial dan vital Gerak lembaga yang tidak bebas dan tidak bertahan lama juga hanya akan cenderung mengganggu Laju pertumbuhan proses belajar-mengajar di lembaga sekolah yang dikelola Di sini peran kepala sekolah sangatlah penting Sebagai nakoda yang juga bertugas untuk memperbaiki, mengarahkan, serta menajamkan visi dan misi lembaga pendidikan Kepala sekolah merupakan pemimpin dari lembaga pendidikan yang bernama sekolah Dimana nasib dari lembaga sekolah berada pada apa yang ditetapkan seorang pemimpin dalam memimpin suatu lembaga Apabila pemimpin mampu menggerakkan perkembangan dalam lembaganya Maka lembaga tersebut akan mampu memberikan mutu dan kualitas yang baik pada lembaga pendidikan yang ia pimpin Kepala sekolah juga yang menjadi tumpuan harapan dari seluruh warga sekolah dalam menentukan masa depannya Pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang mau terus-menerus melakukan perubahan Aktif mengulas ulang seluruh visi yang ditetapkan Dan tidak menyerah dalam melaksanakan visi misi dengan menghantarkan semua pihak pada kesuksesan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!